Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, mama tamu buat kue cucur Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Di sini, saya udah siapkan satu ikat kucai Sebelumnya, kucainya udah saya cuci hingga bersih Setengah siung bawang merah besar, kalau nggak ada boleh pakai bawang merah biasa Potong-potong kucai, untuk besar potongannya sesuai selera Cincang bawang merah Kalau mau diparut juga boleh, sesuai selera Siapkan udang, sebelumnya udangnya saya cuci hingga bersih Untuk kepala ujung bagian udangnya ini udah dibuang ya Untuk kulitnya ini nggak dibuang Untuk bagian dalam adonan, kulit dan kepala udangnya dikupas ya Dan dicuci hingga bersih Siapkan wadah Masukkan 400 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro sedang 2 sendok teh ragi instan 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kunyit bubuk 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Masukkan air putih sedikit demi sedikit Sambil adonannya diaduk hingga tercampur rata Untuk kekentalannya bisa disesuaikan sesuai selera Air putih yang saya gunakan ini sekitar 450 ml Nah ini adonannya udah tercampur rata Kira-kira kekentalannya seperti ini ya Masukkan bawang dan kuca yang telah dipotong sebelumnya Lalu masukkan 2 genggam toge yang telah dicuci bersih Aduk hingga tercampur rata Tutup adonan Lalu ini didiamkan sekitar 30 hingga 60 menit Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Jadi ini disisikan dulu Panaskan sedikit minyak di dalam panci Lalu masukkan 225 gram kacang tanah Saya pakai kacang tanah kupas Kalau mau yang ada kulitnya juga boleh Masak hingga kacangnya mateng Gunakan api sedang sambil diaduk sesekali Setelah warnanya mulai kekurangan seperti ini Tandanya udah mateng Matikan api kompornya Lalu angkat dan tiriskan kacang dari minyak Lalu kacangnya dihaluskan ya Panaskan sedikit minyak di dalam panci Lalu masukkan 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih Dan 2 ruas jahe Sebelum ini udah saya parut Kalau mau dihaluskan juga boleh Ini ditumis hingga wangi Masukkan 50 gram cabai merah Yang telah dihaluskan Lalu ini lanjut dimasak Hingga cabainya mateng Setelah cabainya mateng Masukkan kacang yang telah dihaluskan sebelumnya Ini kacangnya seblender Kalau mau diulek juga boleh Saya masukkan sekitar 350 ml Masak hingga mendidih Sampai mengeluarkan minyak Ini bumbunya udah mengeluarkan minyak Masukkan 5 ekor udang Sebelumnya udangnya udah saya cincang halus Untuk kulit dan bagian kepala udangnya Nggak dipakai Masukkan 2 sendok makan gula merah Atau sekitar 50 gram 3 sendok makan kecap manis 1 sendok teh garam Untuk garamnya boleh dikoreksi Kalau suka asin garamnya boleh ditambah Ini lanjut dimasak hingga mendidih Nah ini udah mendidih dan mengental Kalau udah dingin nanti kuahnya ini akan semakin mengental ya Ini udah mateng Matikan api kompornya Panaskan minyak dan sendok sok di dalam panci Gunakan api sedang Setelah sekitar 60 menit didiamkan Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat Aduk adonan sampai bui-buinya hilang Untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan Setelah sendok dan minyaknya panas Masukkan adonan ke dalam sendok Masukkan adonan sedikit dulu Lalu letakkan udang di atasnya Ini udangnya udah dikupas kulitnya Dikupas kepalanya Dan dicuci bersih Tutup udang dengan adonan Adonannya jangan sampai terlalu penuh di dalam sendok Supaya nanti mengeluarkan adonannya ini gak susah Lalu letakkan udang yang masih ada kulitnya di sebelah atas Masukkan kembali sendok ke dalam minyak Lalu ini digoreng hingga mateng Kalau adonannya udah mulai kokoh Ini boleh dilepas dari sendok Lalu panaskan kembali sendoknya Setelah sendoknya panas Tuang kembali adonan Lakukan hal yang sama Hingga seluruh adonan selesai digoreng Bolak-balik adonan Agar matengnya merata Ini digoreng hingga mateng Atau sampai warnanya kuning kecoklatan Ini digoreng dengan api sedang Jadi apinya jangan terlalu besar Supaya bagian dalamnya ini mateng merata Setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini Tandanya udah mateng Lalu angkat dan tiriskan dari minyak Jadi udang yang dipakai untuk bagian atas adonannya itu Yang masih ada kulitnya seperti ini ya Supaya udangnya itu tetap cantik Dan gak mengerut saat digoreng Ini dia kue cucur udangnya Satu resep ini dapatnya 15 kue Bisa lebih banyak atau lebih sedikit Tergantung ukuran cetakan yang digunakan ya Kelihatan ini hasilnya cantik banget Jadi ini digoreng dengan api sedang Jangan terlalu besar ya Supaya hasilnya mateng merata Dan gak gosong Saya mau kasih lihat bagian dalamnya Dari potongannya berasa Bagian kulitnya ini renyah Dan bagian dalamnya lembut Kelihatan ini bagian dalamnya mateng merata Hasilnya cantik banget ya Ini udangnya Sajikan kue cucur dengan kuah kacang Sambal atau saus Rasanya makin enak ya Kuah kacangnya udah dingin Jadi kuahnya semakin kental Dimakan saat cuaca mendung seperti ini Ini enak banget ya Bismillah Rasanya enak banget Burih dan renyah Bagian kulitnya ini renyah Dan bagian dalamnya ini lembut banget ya Dikasih udang kayak gini Ini rasanya enak banget ya Dipadukan dengan kuah kacang Rasanya makin enak Cocok buat camilan di rumah Atau buat ide jualan Buatnya mudah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax